Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsum menghadirkan tiga orang saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya atas terdakwa Mukti Suleiman dan Ahmad Nasuhi, Rabu 13 Oktober kemarin. Dari keterangan saksi bendah rayasan wakaf Masjid Sriwijaya Zainal Berlian, diketahui bahwasannya ada Rp130 miliar dana hibah dari pemerintah Provinsi Sumsum untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Saat ini hanya tertinggal uang sekitar Rp1,5 juta saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rakan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Nisha yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nisha. Ya, siang jerdah ke Palembang melaporkan. Nisha, bisa Anda jelaskan apa benar dana hibah untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang awal mulanya ini senilai Rp130 miliar, Maksud kami saat ini hanya tinggal Rp1,5 juta saja? Ya, benar sekali, Firda. Itu berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jasa Penuntut Umum Kejaksi Sunsel, Bapak Zainal Berlian yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan bahwasannya uang Rp130 miliar tersebut saat ini hanya tersisa Rp1,5 juta saja. Begitu, Firda. Kemudian digunakan untuk apa saja? Uang Rp130 miliar tersebut hingga saat ini tertinggal Rp1,5 juta saja? Masih dari keterangan saksi yang sama, Bapak Zainal Berlian selaku bendahara masjid, wakab, jayasan wakab Masjid Rp3wijaya. Bahwasannya dari Rp130 miliar itu ada di antaranya itu digunakan untuk membayar uang muka pertama sebesar Rp48 miliar, uang muka kedua sebesar Rp18 miliar, dan satu lagi itu pembayaran pada PT Indah Karya kurang lebih di angka Rp1 miliar lebih. Begitu, Firda. Apakah ada dana lain, Isya, selain Rp130 miliar ini untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya? Ada. Jadi selain dana hibadah dari Pemprov Sumsel, untuk pembangunan Masjid Sriwijaya ini ternyata pihak yayasan juga menampung dana sumbangan dari masyarakat Sumsel yang ingin menyumbangkan terkait pembangunan Masjid tersebut. Hanya saja saat ini dana tersebut sudah terkumpul sekitar Rp1,4 miliar di kas yayasan wakab Masjid Sriwijaya. Begitu, Firda. Baik, Tribuner, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari saksi Zainal Berlian atau Bendahara Yayasan Wakab Masjid Raya Sriwijaya. Berikut liputannya untuk Anda. Rp1,5 miliar itu sendiri bagaimana status uangnya sekarang? Ya, sekarang ada biayasan. Kita simpan sebagai saldo kas yang kita terima dari pengurus yang lama. Kalau nggak salah tadi sisanya Rp1,4 sekian ya Pak? Ya, Rp1,4. Ditambah dengan yang sisa Masjid Sriwijaya. Yang di returning Bang Sumsel Bubble. Jadi, yang di Bank Mandiri kemarin kita amankan. Sekarang asetnya sekitar Rp1,3 miliar. Pak, kalau untuk dari ketotal keseluruhan uang Rp130 miliar itu tadi kan disebutkan kalau nggak salah sekitar Rp160 sekian itu untuk pembayaran ke PT Berantas ya Pak? Ya. Sisanya Pak? Sisanya untuk Panitia Pembangunan dan Manitiman Konstruksi yaitu Indah Karya. Oke. Pak, untuk Panitia Pembangunan sendiri saat itu siapa Pak? Pak Edi Hermanto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like- cantik. Putverek muzik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!